Kalau seseorang yang tak faham ilmu agama dia berpolitik, maka politik-politik kotor yang bukan dari Allah dan Rasulullah. Apa penyebab yang terjadi? Ekonomi hancur. Kemudian siasat tidak jalanan kehadiran untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-63 tahun ke-3 edisi Senin 27 Maret 2023 bertepatan 5 Ramadhan 1944 Hijriah. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas tentang janji-janji kampanye menurut pandangan Islam. Karena menjelang 2024 pemilu legislatif dan juga eksekutif tentu banyak menuai atau menebar janji-janji palsu kali ya untuk masyarakat. Baik kali ini tema kita janji-janji kampanye menurut pandangan Islam bersama narasumber kita Abu Yah Habibi Wali Al-Khalidi STH. Beliau adalah pimpinan daya alwaliyah Gampung Blankire, Kecamatan Darul Kamal Aceh, Bersar. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Abu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Sehat Abu ya? Sehat, sehat. Baik ini tema kita sangat menarik karena menjelang pemilu nih Abu, janji-janji kampanye menurut pandangan Islam. Tapi janji dalam esensi Islam itu seperti apa nih Abu? Dia apapun bentuknya, baik kampanye atau di luar kampanye, kalau sudah atas menamakan janji ya tentu kita harus tahu bahwa setiap orang yang janji harus menepati janji. Ya kayak dasar-dasar begitu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak menepati janji, baik dalam kampanye atau dalam berdagang atau dalam hal-hal yang lainnya. Maka kata Rasulullah, wa'idha wa'ada akhlafa siapa yang berjanji, kalau dia menarik janji dia termasuk orang munafik. Maka risiko jadi orang munafik, Allah berfirma, innal munafiqina fidarkil asfail binanar. Orang munafik itu, dia berada yang paling jauh di bawah neraka. Jadi janji menurut pandangan Islam secara umum, itu setiap berjanji wajib ditepati. Jadi karena judul kita janji dalam kampanye, maka apapun hal-hal yang berkaitan dengan janji dalam kampanye harus ditepati. Kalau tidak, maka hukumnya dosa besar. Dosa besar ya, tengkunya. Ini tentu, apa bisa taubat, tengku, dari misalnya kalau janjinya sudah tidak ditepati, tapi bertaubat. Iya, begini. Dalam syarikat Islam itu kan ada dua perbuatan dosa. Yang berutama, bayi nanas, perbuatan dosa yang kita lakukan sama manusia. Yang kedua, bayi nomba, orang yang berbuat dosa kepada Allah. Sulitnya, orang kalau sudah berbuat dosa dengan manusia, itu tidak boleh dibertaubat. Harus menepati janjinya, harus memenuhi apa yang telah dia lakukan. Misalnya contoh, kita membunuh orang. Apa boleh kita bertaubat langsung? Tidak. Jalankah hukumannya dulu. Apalagi mencuri. Mencuri apa boleh bertaubat? Tidak juga. Harus diberi hukuman dulu. Nah, salah satunya hal khusus ini, apabila kita sudah berjanji, tidak bisa diberi taubat. Harus tepat tidur janji itu, baru Allah SWT menerima taubat. Jadi, saya ingin bilang sebenarnya, dalam pandangan syarat Islam itu, berbuat dosa kepada Allah, insyaAllah Allah maha pengasih, maha memberi taubat. Dan bisa taubat langsung. Tapi kalau berbuat salah dengan manusia, Allah tidak akan terima taubat. Kecuali harus diselesaikan sama manusianya. Oke, tapi contohnya nih, misalnya nih, caleg nih, kan calon legislatif ataupun eksekutif, ketika dia mau berkampanye, dia suka menebar janji-janji. Tadi, Tengku katakan tidak akan selesai kalau seandainya habluminanasnya ya, dengan manusianya tidak dipenuhi. Setelah misalnya, habis masa jabatannya, contohnya gubernur, misalnya bupati, tapi janji itu belum ditepati. Bagaimana cara menepatinya kalau seandainya jabatannya sudah berakhir ini, Tengku? Ya, itulah resiko orang berjanji. Resiko orang berjanji tidak pandang waktu, apa dia masa jadi jabatannya atau sudah habis. Kalau sudah berjanji, harus ditepati. Karena Rasulullah tegas dalam hal ini, beliau kan selalu menyampaikan pada umatnya bahwa, ciri-ciri orang munafik itu kalau sudah berjanji, dia menyalahi. Jadi, tidak ada jalan keluar lain, kecuali harus menepati janjinya. Itu tak mesti jadi pejabat dulu baru tepati janji, atau setelah itu baru tepati janji. Itu terserah. Yang penting, kapan sudah kita berjanji, harus ditepati. Nah, yang palingnya sekarang begini. Orang berjanji memakai, kalau bahasa kami itu, bahasa pesantren itu namanya had, atau bahasa lainnya, memakai waktu. Contoh, selama nanti saya kalau sudah berjabat, saya punya jabatan, maka saya harus tepati janji saya. Kalau pakai bahasa begitu, maka selama dia menjabat, dia harus mendapati janjinya. Nah, sekarang masalahnya, ketika dia di luar dari jabatannya, ada kalanya mungkin pensiun dan seterusnya. Bagaimana itu? Berarti sudah berdosa dia. Karena dia pakai waktu berjanji. Yang kedua, ada contohnya, ketika nanti saya sukses, makna sukses ini kan tidak mesti harus jadi pejabat. Bahkan, ada orang selama menjadi pejabat, dia tidak bisa mendapatkan janji. Setelah itu, dia sukses. Mungkin jadi orang kaya dan seterusnya. Maka, janji dulu itu dia, dia tepati. Jadi, semua beralih kepada akad atau kalam yang dia keluarkan pertama kali dulu. Oke. Sama tidak sih, Tengku, janji dengan nazar, kok kayaknya hampir sama gitu ya, kalau ada penjelasannya? Iya. Nazar itu janji juga. Nazar janji juga? Nazar itu janji juga. Tapi, lebih kepada janji kepada Allah, itu nazar namanya. Jadi, contohnya, Allah, andai nanti anak saya lahir, saya berjanji, hubungannya itu lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nazar itu janji, cuma modanya beda. Oke. Berarti, kalau nazar itu hablu minallah ya, hubungannya sama Allah ya. Kalau misalnya janji itu, tergantung berarti. Hablu minanas. Baik, Tengku, apa ini, misalnya kalau caleg ini kan sudah berjanji ini, sebelum jadi nyaleg, sudah berjanji. Terus, kalau seandainya dia nggak terpilih, otomatis janjinya terputus dong. Ya, kalau dia pakai bahasa mukayat tadi, adat tadi itu. Terus, kalau udah di, misalnya udah jadi pemimpin, misalnya udah jadi gubernur, dilantik pakai sumpah, itu apa hukumnya, Tengku, kalau nggak ditempat? Oh, itu lebih parah lagi. Kan rata-rata sekarang begitu, Tengku. Kalau seandainya nih, instasi pemerintah ya, semuanya kan disumpah tuh. Bahkan organisasi terkecil pun, dari mahasiswa-siswa, itu bersumpah, berjanji setiap hari. Ya. Kalau berjanji di bawah sumpah, maka kesalahannya dua, kalau dia tidak menepati janji. Pertama, dia akan salah, di sisi Allah, karena dia berjanji, tidak menepati janjinya. Yang kedua, dia akan bersalah, di sisi Allah juga, kerana tidak menepati sumpahnya. Jadi itu double, itu dosanya. Oleh kerana, kalau orang bersumpah, berjanji di bawah sumpah, dia tak menepati dua dosa. Dosa di sisi Allah, kerana tidak menepati janji. Dosa di sisi Allah, kerana menyalahi sumpah. Dan dalam fikir, orang menyalahi sumpah itu, disuruh pilih tiga hukuman. Puasa, memberikan beberapa, misalnya, kayak satu mood untuk fakir miskin. Jadi, dari dua hal itu, harus pilih dia. Kalau tidak, maka dia berdosa. Itu lebih parah lagi, kalau pakai sumpah. Apakah harus membayar kafarat? Itulah kafarat saya bilang tadi. Kafarat yang tadi. Kafarat sumpah tadi. Kafarat sumpah itu kan tiga. Salah satunya adalah, puasa. Puasa tiga hari. Atau dia memberikan, beras, kepada fakir miskin. Itu tuh kafarat sumpah. Jadi, lebih bahaya orang berjanji pakai sumpah, daripada, orang yang berjanji tidak pakai sumpah. Banyak nih ya, Tengku ya. Artinya, apakah kita tidak tahu nih, maksudnya fenomena ini, kaitannya betul-betul dengan agama itu kan sangat erat. Dengan Islam itu kan sangat erat. Sehingga, bersumpah, berjanji, itu menjadi hal yang biasa, sepertinya di pejabat publik kita nih, Tengku ya. Tapi, Tengku, ada juga nih, ini karena berkaitan tentang masih kampanye, tapi juga masih, apa, berkaitan dengan isu-isu di publik ini, Tengku. Ya, gimana? Ulama nih, ulama, yang sudah mulai terjun ke politik. Ini bagaimana nih, kalau dari persepsi Tengku sendiri? Ya, baik. Begini, politik itu ada bahagian dari Islam. Kalau kita beragama Islam, berpisah dari politik, itu bukan orang Islam. Kenapa? Karena dalam setiap fikir, ada bab siasah, ada bab hudud. Itu menunjukkan bahawa, Rasulullah juga, tidak boleh memisahkan umat Muslim dari politik. Apa contohnya? Kita tahu bahawa dulu, di masa Rasulullah, wafat, tentu, naiknya Abu Bakar menjadi khalifah juga, karena sebab politik. Umar bin Khattab, juga naik khalifah, karena sebab politik. Dan, kapan puncaknya, saat Ali bin Abi Talib, berperang dengan, Mu'ayyah bin Abi Sawfian. Sama juga seperti beliau setelah itu berperang dengan Aisyah. Itu juga sebab politik. Nah, oleh karenanya, Islam tidak boleh berpisah dari politik. Maka, Islam harus juga berperang-perang dengan politik. Mari kita sebutkan contoh kecil. Tersebar luasnya Islam juga karena politik. Tahun 711, kita bisa butar kebalik sejarah. Bagaimana dulu Tarikh bin Ziyad, datang ke Eropa pertama kali menyebarkan Islam. Karena politik. Di mana politiknya? Raja Redorik membuat kezaliman kepada masyarakat, sehingga utusannya itu lapor kepada Ahmad Muslim. Apa perjanjian politiknya? Selamatkan ekonomi kami. Selamatkan negeri kami. Dan itu juga harus melalui politik. Nah, mana lain contoh? Kita bisa melihat bagaimana kerajaan Aceh juga tidak bisa terlepas dari politik. Iskandar Muda membuka ujung Sumatera dengan membuka jalur dagang internasional. Juga dengan politik. Kemudian, Cunyak Din. Tengku Umar. Juga dengan siasah politik. Nah, apalagi contoh? Seperti Raja Muda Denom. Yang waktu itu dikenal oleh pihak Inggris, oleh Portugis. Satu-satunya orang yang bisa membuat kapal laut internasional, itu di bawah kekuasaan dia. Saya mau bilang sebenarnya, Islam dengan politik tetap tak boleh berpisah. Maka siapapun orang yang mengatakan, kamu jangan politik, itu dia bukan orang Islam. Saya tegas saya ngomong begini, karena kami di pesantren juga dalam kitab-kitab fikir, ada bab tentang politik. Sekit lagi saya ingin kasih contoh. Kita punya ulama dulu, ahli farmasi Aceh. Selain ahli farmasi, juga ahli politik. gurunya tengkucik di Tiroh. Beliau adalah Syekh Muhammad Abbas, ngaji 17 tahun di Makkah. Pulang dari Makkah, menulis kitab khusus, namanya Tadzikirah Rakidin. Bahasa judul kitab saja sudah politik. Tadzikirah Rakidin, peringatan bagi orang yang tidur. Kenapa? Waktu itu Pidi sedang berkecamu. Pidi Aceh Selatan sedang berkecamu. Beliulah ulama Tuhan masa itu. Ditulis kitab. Cuba baca isinya. Di situ beliau jelaskan tentang siasat politik. Saya sebutkan satu contoh. Dalam kitab Tadzikirah Rakidin itu, madhab syafi'i mewajibkan 40 orang baru bisa bangun sholat Jumat. Kan begitu? Artinya saya mau bilang, Aceh hari ini, kalau ingin bangun Jumat, harus jamaahnya 40 orang lebih. Itu teori dasar begitu. Beliau enggak? Beliau, kata beliau dalam buku itu, wajib sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau punya tujuan. Kalau Jumat orang ramai, itu sudah memberikan kesan siasat politik yang kuat bagi Aceh sendiri. Jadi, kesimpulannya saya mau bilang sebenarnya, Islam tidak boleh berpisah dari politik. Islam tidak boleh berpisah dari politik. Artinya orang yang mengatakan ulama tidak bisa berpolitik, itu adalah bukan orang Islam. Tapi kalau orang Islam sendiri yang mengatakan ulama tidak bisa berpolitik, berarti orang apa? Tenggungunafiqah? Atau orang tidak paham? Begini. Memang yang wajib ikut politik, ulama. Yang harusnya ya? Wajib, wajib. Saya berani saya katakan seperti itu, karena referensinya kuat. Kalau wajib berarti kalau sudah jatuh hukum nih, kalau enggak melakukan nih? Harus, harus. Ulama harus berpolitik. Siapa yang enggak berpolitik? Orang yang enggak tahu politik. Politik bagaimana? Nah sekarang coba, kita berikan contoh saja. Kalau seseorang yang tak faham ilmu agama, dia berpolitik. Maka politik-politik kotor yang bukan dari Allah dan Rasulullah. Apa penyebab yang terjadi? Ekonomi hancur. Kemudian siasah tidak jalan. Keadilan runtuh. Sekitar saja, Pancasila itu kan politik sebenarnya itu. Kenapa ketuhan yang mahasiswa nomor pertama? Karena itu wajib. Sebelum orang mulai berpolitik. Maka ulama yang faham tentang seluk beluk siasah itu, yang kami di pesantren ngaji tentang masalah bab hudud, hukum pidata perdana Islam, yang kami di pesantren ngaji siasah, itu tentang politik, yang kami di pesantren ngaji tentang muamalah, tentang bab dagang, bahkan Syekh Kuala mengarang kitab khusus, namanya Mir Atutulab. Syekh Jalaluddin At-Tarusani membuat kitab khusus itu, orang Aceh itu. namanya apa namanya itu, karya beliau. Itu juga semuanya tentang politik. Maka saya ingin katakan bahwa ulama sekarang wajib harus mulai berpolitik. Kalau tidak, maka orang-orang yang tak faham agamalah ia akan menguasai politik. Contoh besarnya, kita tahu dulu Indonesia itu dibangun atas dasar politik yang dikembangkan, yang dijalankan oleh para alim ulama dan para haba'in. Sukses. Tapi ini, Tengku, kan kita kalau di Aceh ya, pemirsa PTM, ada tiga partai baru ini muncul, bukan baru juga sih, udah lama misalnya ada Gaptat, ada PAS, dan ada satu lagi saya lupa. Nah, ini, kenapa misalnya tidak bertumpu menjadi satu, tetapi malah berpecah dengan partai, kita tahu juga nih, partai-partai kan ada PKS, ada P3, jadi juga kan bervaliasi kepada Islam. Kenapa tidak bergabung ke situ? Kenapa harus membuat sesuatu yang baru? Apakah tidak percaya dengan partai yang lain nih, Tengku, ulama-ulama kita di Aceh? Betul. Kalau saya sih, bukan itu, saya ingin fokus. Buatlah sebanyak-banyaknya, asalkan bersatu. Untuk apa? Satu partai, tapi tidak pernah bersatu. Banyak partai, tambah nggak bersatu nih, Tengku? Iya. Itu memang, memang itu resikonya. Makanya saya bilang tadi, partai-partai yang baru ini seharusnya ulama yang duduk agar mereka faham cara bersatu. Coba kita lihat, Umar bin Khattab mengutus bala tentaranya ke Armenia, Usman bin Afan, ke Armenia dan Azerbaijan. Masa Umar bin Khattab mengutus beberapa tokohnya ke tempat lain. Jadi artinya saya mau bilang, banyaknya partai, kalau diisi ulama, mereka faham cara bersatu. Tapi kalau banyaknya partai, diisi yang bukan ulama, ya tentu nggak akan pernah bersatu. Oke, seperti mungkin yang Tengku contohkan tadi, misalnya kotor ataupun tidak paham dengan esensi Islam, tidak menempatkan sesuatu pada syariat Islam. Tapi sejauh mana nih ulama-ulama kita di Aceh, betul-betul paham, apalagi kita melihat nih, tengkukan fenomena politik kita hari ini kan sangat licik ya, kotor, kemudian, ya semualah, money politik dan lainnya, bagaimanapun. Ini bagaimana nih, maksudnya perspektif ulama-nya? Ya, ya. Berarti lebih fokus ke ke mana itu? Ke perat ulama-nya, seperti itu, di dalam keterlibatan politik. Ya. Ya, kita kan begini ya, kita kan punya jejak, sejak sejarah yang bisa kita lihat. Dulu kan ada Muhammadiyah, ada MU. Dua partai ini berbeda, sungguh sangat berbeda. Tapi dua partai inilah yang membuat cikal bakal hadirnya negara Indonesia. Yang isi dalamnya juga ulama. Dan lebih uniknya, dua partai ini punya satu guru. Nah, Datul ulama kan didirikan oleh Syekh K. Haji Asim Al-Syari. Kemudian, Muhammadiyah didirikan oleh K. Haji Ahmad Dalan. Dua orang ini punya satu guru. Gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi mereka buat. Buat dua. Buat dua yang, insyaAllah, bersatu bersama-sama. Maka saya rasa sikap ulama dalam politik, seharusnya, kerana mereka tahu tentang seluk beluk Islam, dipraktikkanlah dalam hal itu. Tapi kan enggak mudah, Tengku. Kalau untuk era sekarang enggak mudah. Ya. Untuk menaklukkan hal-hal yang mudah tersistem dengan bagus. Tugas kita adalah menjalankan Allah yang akan memberi pertolongan nanti. Begitulah dulu, tahun 711, enggak mudah membela, menguasai Italia, bagian selatan. Enggak mudah menguasai Cordoba. Tapi umat Islam bisa menguasai itu hampir 800 tahun. Maka Allah berfirman, intang suruh Allah yang suruhkum, kalau kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Walau beratnya rintangan sebesar gunung, Allah akan tolong. Nah, itu. Tapi kan, Tengku, kita tahu kalau misalnya dari cerita apa, kolaborasi ini juga ketika memang disuruh menjadi pemimpin, Mama Abu Bakar juga menangis, kan? Pak Ali juga menangis karena tidak pengen jadi pemimpin. Tapi kenapa sekarang, nih? Termasuk lama juga, nih, pengen jadi pemimpin. Apakah memang pengen merubah sesuatu yang dari sistem yang jelek menjadi yang baik atau seperti apa? Ya, memang kita kan beda masa, beda cara, ya. Dulu masa Khalifat Rasidin, memang orang kan saling tolak-menolak. Iya. Malah sekarang berebutan, nih, pengen jadi penguasa, pengen buat pertasan, pengen dan lain sebagainya. Apa fenomenanya ini, Tengku? Akhir zaman? Ya, kalau zaman sekarang, memang kan orang saling saling tarik-menari. Bukan tolak-menolak. Jadi, saya mau bilang, sebenarnya, Al-Hukumu Yadur Walaylah, dia ada akidah, ada kaedah usul, setiap zaman itu punya cara sendiri. Maka, kalau dulu Khalifat Rasidin begitu modelnya, saling tolak-menolak, zaman sekarang memang harus tarik-menari. Kenapa? Karena politik dikuasai asing. Oke. Mereka lebih cepat bergerak dari kita. Andai kita lebih cepat bergerak, maka itu ada adat saling tolak-menolak. Tapi, hal itu kan tidak terjadi. Karena sekarang asing menguasai politik. Mereka lebih cepat geraknya. Dengan ekonominya yang kuat, dengan kekuatan mereka yang kuat, maka kita harus juga gerak cepat, lebih daripada mereka. Nah, ini yang nanti yang disebut kaedah tadi, Al-Hukumu Yadur Walaylah. Jadi, hukum itu sesuai dengan adatnya, dengan kondisinya. Dengan perkembangan zamannya dan masanya, ya, Tengku. Ya, betul, ya. Tapi, mungkin, dari, apa, tema kita janjikan apa-nya menurut pandangan Islam, justru ini juga terkait tentang hubungannya erat dengan kepemimpinan. Bagaimana sih sebenarnya konsep kepemimpinan dalam pandangan Islam? Karena ini banyak pemimpin, pemirsa PSTM yang bersikap semena-mena terhadap rakyat, memperkaya diri sendiri, kemudian tidak amanah, bahkan di luar daripada konsep-konsep Islam. Terus, bagaimana ini pemimpin menurut Islam, Tengku? Ya, baik. Pemimpin menurut Islam itu kan pemimpin yang berani berkata, Farutu ilallah wa rasuli, kembali semua kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada tempat kembali yang lebih baik dan terbaik kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya. terserah. Mau hal politik kah, ekonomi kah, sosial kah, kembali semua ke sana. Kalau orang sudah mau kembali ke dasarnya masing-masing, Al-Quran dan Hadis Rasulullah serta pendapat ulama, insyaAllah akan ada yang ingin kita mau keadilan berdiri, ekonomi yang baik berdiri. Jadi, tidak ada cara lain, tidak ada hal yang terbaik, yang paling baik, kecuali kembali ke sana dulu. Dari sana nanti baru kita bangun siasahnya, perkembangannya, kebijakannya, politiknya, bagi memetode, terserah. Itu kembali ke sana dulu. Yang kedua, tentu Rasulullah juga mengajarkan bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik. Salah-satunya harus adil. Kan begitu kata Nabi, sawa'atun ya zulumullah, ya, yaumala zillah illa zuluh. Ada tujuh orang nanti golongan yang Allah berikan hadiah terbesar. Tanpa hisap, langsung ke surga. Nabi menyebut paling pertama yang memegang kendali yang paling baik adalah Imamun Adil, pemimpin yang baik, presiden yang baik, presiden yang adil. Nah, sekarang orang menitanya, adil itu apa maknanya? Adil itu maknanya adalah ketika dia memimpin, tidak ada fakir miskin di tempatnya. Itu baru adil. Itu yang membuat Umar bin Khattab takut ketika suatu malam dia pergi ke tempat seorang ibu yang memasak. Kisah itu kan terkenal sekali. Sehingga setelah beliau melihat itu, beliau menangis. Lalu beliau bermimpi, Rasulullah Rasulullah bilang, Umar, kau harus berbuat adil lagi. Pada itu satu kasus di antara kasus yang lain yang saya rasa mungkin tidak ada kasus lain, cuma itu saja. Ditegur oleh Rasulullah Malawi, mimpi Umar bin Khattab. Nah, sekarang itu disebut adil. bahkan Umar sendiri anak adilun. Itu waktu terjadi gempa bumi. Gempa bumi, orang lapor ke Umar bin Khattab, saya mau bilang begini, Umar itu bisa memperkenalkan dirinya, menyuruh semua makhluk lain bersaksi. Saya orang adil atau bukan? Cuba buka kitab Masjid Saniyah. Jadi ketika gempa bumi, Umar memegang tongkat, dia tancapkan tongkatnya, dia bilang sama gunung, anak adilun. Saya ini orang adil. Kalau kau gunung tidak merasakan keadilan saya, maka bergoyanglah seterusnya. Tapi kau jika mengakui saya orang adil, berhenti. Berhenti gunung. Gunung pun tahu Umar itu orang adil. Maka, oleh kerana itu, menjadi seorang pemimpin yang baik dan terbaik pertama, yang wajib. kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya. Dari situlah kita berangkat. Dari situ kita berangkat sama-sama. Yang sekarang kan banyak sekali pemimpin yang bukan begitu. Dia ambil sikap dia sendiri, dari situ dia berangkat. Ini salah. Saya kesana dulu. Nah, tapi kan sekarang banyak juga nih, Tengku, memampatkan apa atas nama agama demi kepentingan politiknya. Nah, itu seperti apa nih, Tengku? Ini banyak sekali nih berkeliaran di mana-mana ya pemirsa PTM. Ya, jadi itu pun jangan juga. Kalau sudah bahasanya menggunakan agama dalam politik itu kan gak baik. Gak baik juga. Dalam, dari bahasanya sudah kita tahu bahwa kurang bagus bahasanya. Tapi banyak strategi itu dipasang untuk, karena kan kita itu mayoritas. Mayoritas Islam sehingga nama-nama Islam. Contoh misalnya nih, Tengku, kalau kita lihat nih, misalnya kan fenomena pemilu di 2024, kan biasanya nih pemimpin-pemimpinnya gak pernah dekat ulama, tiba-tiba kunjungi tersantren, nah gitu kan. Istilahnya identitasnya itu ingin disematkan bahwa dia itu mencintai ulama. Kan itu hanya sebatas pencitraan, Tengku. Kalau misalnya dipandang secara-cara kasat mata. Bolehkah kalau seandainya pemimpin mengambil atas nama agama untuk kepentingan kampanye-nya? Boleh gak, Tengku? Ya, secara-cara sih boleh-boleh saja. Asalkan semua sepakat, kita membangun politik, ekonomi, sosial dalam tubuh ini, semuanya harus bergerak di bawah agama. Maksudnya, dia itu memakai keagama tapi gak real sepenuhnya dia. Itulah, itulah saya sebut tadi. Kalau kita semuanya, misalnya contoh, ada satu partai atau ada suatu masyarakat yang pemimpinnya, calon legalisatifnya yang betul-betul mau membawa agama ke tempat mereka dengan cara nanti metodenya ya, ada yang datang ke pesantren, ada yang datang ke masyarakat, terserah, terserah. Boleh saja. Meskipun sebatas pencitraan. Ketika terpilih, gak pernah lagi disauh pesantrennya, gak pernah disauh lamanya. Malah gak disetujui misalnya poin-poin tentang agamanya. Itu seperti apa? Itu gak boleh. Itu gak boleh ya, Tengku. Jadi saya jawab boleh itu kalau dia berkobit menkeras dan tegas, mari sama-sama ke sini bangun agama nanti kita sebarkan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Sampai masa jabatannya habis. Tapi kalau sekedar datang, ya sudah datang, besok datang lagi. Maka Rasulullah menegur ada seorang anak muda mau hijrah dengan Rasulullah. Kata Nabi, kamu mau hijrah dengan saya? Mau ngapain? Saya mau kawin Rasulullah. Maka Nabi bilang, kalau kamu hijrahnya karena dunia atau ingin menikahi seorang perempuan, maka hijrahmu gak ada pahala. Itu yang orang-orang legislatif datang untuk cari-cari seperti itu ya. Tengku sendiri ini masuk partai apa enggak ini? Saya, insya Allah saya masuk karena partai apa kalau boleh tahu Tengku? Saya PDA. PDA. Oke, PDA ada pas, ada angkap tat tadi ya. Saya tambah sikit kenapa saya masuk partai? Karena saya lihat saya kan punya ayah yang juga seorang ulama, ayah, guru dan seorang politikus. Beliau juga pernah di berjabat dua kali DPR RI. Bahkan beliau juga diminta secara khusus oleh Presiden Suharto untuk memimpin Suharto di DPR masa itu. Jadi dengan sikap beliau menjadi inspirasi bagi saya sebenarnya bukan hanya menuntut ilmu saja tapi juga harus berpolitik. Alhamdulillah Al-Marhum Abuya saya, ayah saya waktu berpolitik gedung keuangan menjadi tempat berzikir bersama. Jadi cara dakwah itu banyak. Jadi Tengku juga DPR ketuanya? Ketua partainya atau ketuanya? Bukan, bukan. Artinya tetap terlibat di dalam partai dan juga pasti sudah siap bertempur nih 2024 juga Tengku. Insya Allah. Artinya memerangi sesuatu yang tidak baik menjadi hal yang baik tentu dengan ianya Tengku. Untuk closing statement Tengku silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait janji-janji kapannya menurut pandangan Islam. Silahkan Tengku. Saya ingin sampaikan bukan pendapat saya bukan jawaban saya Aceh itu kan tahun 1607 hingga 1636 dikenal sebagai kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia. Maka tentunya ada sosok waktu itu yang bisa membuat Aceh begitu terkenal dalam hal agama dan politik serta yang lainnya. Sosok itu adalah Syekh Sulaiman umur 27 tahun menjadi seorang raja sehingga menjadi nama Iskandar Muda. Maka dalam hal ini Iskandar Muda membuat khusus buku tentang menjalani politik dengan baik. Nah, nama kita beliau adalah Konul Mukuta Alam. Jadi saran saya semua partai semua pejabat semua pimpinan apapun itu yang ingin bertujung kemudian politik wajiblah ikut bagaimana dulu Iskandar Muda pernah membuat Aceh ini sangat-sangat maju termasuk dan bilang politik. Nah, kalau ingin lebih jelasnya membaca kitab itu silahkanlah baca di situ nanti akan dijelaskan oleh Iskandar Muda. Salah satu halnya adalah beliau saran saya teringat sekali manuskrip sudah umur 400 tahun Iskandar Muda memberi tegas ketegasan seluruh masyarakat Aceh. beliau bilang begini wahai bangsa kami rakyat Aceh halaman 30 81 saya teringat itu Iskandar Muda memberi wasiat ke seluruh masyarakat Aceh wahai bangsa kami rakyat Aceh jangan pernah berpisah-pisah kalian harus bersatu teguh karena itulah kekuatan yang paling kuat di dunia itu itu saja saran saya baik, terima kasih Tengku atas waktunya petua yang sangat bijak ya tentu insya Allah kita akan membaca nanti buku-buku dari Tengku baik pemirsa PTM tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan informasi selamat menjalankan ibadah puasa semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah like, share, and subscribe juga podcast kita Siti Aminah mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax